Seorang pria tampan yang ditugaskan menjaga wanita cantik putri calon presiden. Selain menjalankan misi besar, ia juga ingin membalas dendam pada seorang pejabat yang menyebabkan kekasihnya tewas. Seiring berjalannya waktu, pria bernama Jeha justru menyukai Ana yang saat itu harus diasingkan ke luar negeri oleh ibu tirinya. Kisah dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Ana yang tinggal di Biara, Barcelona sejak ia berusia 9 tahun, tepatnya semenjak kematian ibu kandung Ana. Di hari itu, Ana mendapat kabar jika ayahnya berada di Madrid untuk perjalanan bisnis, sehingga Ana nekat kabur. Dengan hanya menggunakan pakaian tidur dan tanpa alas kaki, Ana terus berlari hingga sampai di keramaian kota. Menjelang larut malam, Ana tiba di stasiun bawah tanah. Ia dikejar oleh beberapa pria yang akan membawanya kembali ke biara. Di stasiun itulah, Ana bertemu dengan seorang pria bernama Jeha dan meminta bantuan untuk diselamatkan. Ana saat itu yakin jika Jeha adalah orang Korea karena Jeha memahami bahasa yang Ana ucapkan. Jeha adalah seorang buronan yang saat itu mengalami luka di sekujur tubuh. Entah kasus apa yang membelitnya, Jeha berusaha menghindari kamera CCTV yang tersebar di setiap sudut. Meski awalnya menolak membantu, Jeha akhirnya melawan pria yang akan membawa Ana pergi dengan paksa. Namun Jeha akhirnya mengabaikan Ana karena ternyata pria yang ia lawan adalah anggota polisi. Tak ingin menambah masalah dalam hidupnya, Jeha pun meninggalkan Ana yang terus memintanya untuk diantar menemui sang ayah. Jeha lalu menaiki mobil sewaan yang akan membawanya pergi ke bandara. Sementara Ana akhirnya berhasil ditangkap petugas polisi. 6 bulan kemudian Jeha kembali ke Seoul. Ia menggantungkan hidup sebagai pekerja serabutan karena Jeha memang tidak memiliki keluarga. Saat itu ia mendapatkan tawaran pekerjaan untuk memperbaiki sepanduk di sebuah gedung perusahaan keamanan. Awalnya Jeha dilarang masuk oleh petugas yang berjaga. Namun seorang klinik servis berkata, jika manajerlah yang menyuruh Jeha memperbaiki sepanduk di malam itu juga. Setelah memasang alat pengaman, Jeha mulai beraksi seorang diri. Ia tak sengaja memergoki pasangan selingkuh yang ada di dalam salah satu ruangan di gedung tersebut. Pria itu ternyata adalah calon kandidat presiden bernama Jang Se-jun. Sembari menghabiskan waktu dengan wanita penghibur di malam itu, Se-jun ternyata memiliki seorang istri yang tidak ia cintai. Wanita itu bernama Yeo Jin yang sedang melakukan wawancara untuk kebutuhan pencitraan di depan publik. Saat itu, Se-jun baru menyadari ada yang tak beres dalam dirinya karena setelah meminum segelas wine, tiba-tiba ia merasa sangat pusing. Di waktu yang bersamaan, perusahaan tersebut diserang oleh puluhan pria bertopeng. Ternyata, kedatangan mereka ingin merekam skandal Se-jun untuk membongkar kelakuan bejatnya sebagai pria hidung belang. Berada di waktu yang tidak telah tepat, J.H. melihat wanita cleaning service yang tadi membantunya turut menjadi korban kejadian di malam itu. Naluri J.H. pun tergerak untuk menyelamatkannya hingga ia nekat memecahkan kaca gedung menggunakan sebuah obeng. J.H. justru terlibat perkelahian dengan pria bertopeng yang sebenarnya tak ada urusan dengannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, komplotan itu pun berhasil dilumpuhkan oleh J.H. dengan tangan kosong. Keberadaan penyelinap di kantor itu pun akhirnya diketahui oleh para penjaga. Ia melaporkan situasi tersebut pada seorang ketua bernama Tuanjo yang akan segera meluncur ke TKP. Mendengar suara sirene polisi, J.H. akhirnya kabur, begitu juga dengan komplotan yang tersisa. Rencana untuk merekam skandal Sejun di malam itu pun akhirnya dibatalkan. Melihat kemampuan J.H. dan nyalinya yang cukup besar untuk menolong cleaning service, membuat ketua Joe yakin jika pekerja tersebut bukanlah orang sembarangan. J.H. lalu mengemasi barang-barangnya di tempat tinggalnya karena yakin ia akan diburu setelah melihat wajah Sejun. Sementara Yeojin harus terkena imbas dari ulah sang suami. Ia memerintahkan ketua keamanan JSS untuk membersihkan TKP seolah terjadi penyerangan kecil oleh pihak yang tidak dikenal. Namun adanya seorang tukang sepanduk di malam itu membuat Yeojin merasa kepikiran dan ingin segera menyingkirkannya. Setelah mengecek CCTV, ketua Joe sangat terkejut melihat tukang sepanduk karena mirip dengan seseorang yang ia kenal. Ia menemui Direktur Cawan untuk segera menarik pasukan yang ditugaskan untuk menghabisi J.H. Karena ia yakin pasukan tersebut tak akan bisa selamat. Ucapan ketua Joe terbukti karena sebagian dari pasukan JSS yang dikirim mengalami luka yang cukup serius. Namun J.H. tak sampai hati untuk menghabisi mereka. Malam itu, J.H. melarikan diri dan membuang HP-nya. Tak hanya skandal suaminya yang harus Yeojin tutupi, malam itu Yeojin juga dibuat pusing dengan kaburnya Ana dari biara. Ternyata Ana adalah anak dari Sejun dengan wanita di masa lalunya. Sengaja Yeojin mengasingkan Ana ke luar negeri untuk melindungi citra Sejun yang akan maju dalam pemilu. Berpindah pada Ana yang saat itu kabur untuk kesekian kalinya. Karena berlari tanpa arah dan terus dikejar polisi, Ana nyaris tertabrak mobil saat ia akan menyeberang. Melihat sorotan lampu kendaraan di malam hari membuat Ana mengalami serangan panik. Ia teringat peristiwa 14 tahun silam, satu wartawan menanyainya tentang kronologi kematian ibu kandungnya bernama Hyerin yang notabene seorang selebriti. Karena saat itu Ana masih kecil, ia hanya ingat jika ibunya tewas setelah mengkonsumsi obat yang Ana berikan. Ana menganggap jika dirinya lah yang menjadi penyebab ibunya tewas karena salah memberikan obat. Kembali ke masa kini, keberadaan Ana membuat seorang desainer terkenal bernama Paul tercengang. Karena menganggap kecantikan Ana yang natural merupakan sumber inspirasinya. Sementara Jeha terlihat menepi ke sebuah pedesaan, ia menyamar sebagai tentara untuk mengelabui petugas di terminal. Terlihat Yeo Jin sudah kesal menunggu hasil pencarian Chai Wan yang belum juga menemukan pria pemasang spanduk yang melihat skandal suaminya di malam itu. Ia pun tak bisa menunggu lebih lama, khawatir pria tersebut akan membocorkannya pada reporter atau kandidat lain yang bisa memberinya banyak uang. Di luar dugaan, ketua Jeho ternyata sudah lebih dulu mengenal Jeha. Yang mana Jeha bukanlah orang yang bisa ditangkap oleh pengawal JSS. Ia pun menyebut jika kini Jeha dalam pelarian bahkan menjadi buronan Interpol. Jeha adalah mantan anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat. Yeo Jin meminta Chai Wan terus melacak keberadaan Jeha dan menghabisinya agar tidak menimbulkan masalah. Saat itu, sekretaris Kim memberitahu Yeo Jin tentang foto Ana yang sedang kabur yang justru diunggah oleh seorang desainer sehingga banyak pengikutnya yang mengenali wajah Ana. Tak ada jalan lain, Yeo Jin memerintahkan sekretarisnya untuk membawa Ana pulang ke Korea. Karena Ana adalah satu-satunya alat agar Se-Joon tetap berada di dalam kendalinya. Meskipun Ketua Jo bekerja pada Yeo Jin, Se-Joon memerintahkannya untuk tetap melindungi Ana apapun yang terjadi. Ketua Jo memberikan informasi jika Ana kini sudah aman bersama seorang agen bernama Miran. Di dalam pesawat, Ana diberi obat tidur agar ia tak memberontak. Miran berhasil membawa Ana tiba di Korea meskipun ia mengelabui pramugari jika Ana dalam kondisi baik. Sementara J.H. kini tiba di sebuah tempat terpencil di luar Seoul. Ia tak mendapatkan tumpangan untuk menuju ke pemukiman penduduk. Hingga suatu ketika, J.H. bertemu dengan pasangan tua yang mobilnya mogok. J.H. berniat membantu memperbaiki. Hingga pada akhirnya ia berhasil dan diizinkan untuk tinggal di rumah si kakek. Kesulitan untuk melacak keberadaan J.H., J.H. menyuap kepala polisi untuk memberikan akses CCTV di seluruh tempat yang ia curigai. Awalnya J.H. mengira jika di tempat tersebut ia bisa tinggal cukup lama karena mereka membutuhkan seseorang untuk merawat kebun. Namun keesokan harinya, muncul seorang pria yang ditugaskan untuk menghabisi J.H. Pria itu bahkan nekat membakar pasangan si kakek untuk memberitahu keberadaan J.H. yang saat itu sedang membeli alat potong rumput. J.H. kembali tepat pada waktunya. Ia terlibat perkelahian dengan pria yang cukup sulit dikalahkan karena memiliki kecepatan tangan yang lumayan hebat. Pada akhirnya, J.H. berhasil mengalahkannya dan memaksanya untuk memberitahu siapakah yang memberikan perintah penyerangan. Karena tak bisa diajak kompromi, J.H. mengancam akan menghabisinya saat itu juga hingga si pria itu pun akhirnya buka mulut jika ada seorang wanita yang cukup kuat yang mendalanginya. Kedatangan J.H. ke rumah Yeojin bertepatan saat Ana juga baru saja tiba dari bandara. Melihat wanita yang sangat ia benci kini ada di hadapannya membuat Ana histeris karena dialah yang mengirimnya ke Barcelona untuk menjauh dari kehidupan sang ayah. J.H. menyamar sebagai petugas pengantar paket. Ia langsung menerobos masuk dan melawan beberapa bodyguard yang ada di depan pintu. Tak pernah Yeojin sangka pria yang ia kira sudah tewas ternyata masih hidup dan bisa masuk ke rumahnya dengan mudah. J.H. memperingatkan Yeojin untuk berhenti mengusik kehidupannya serta orang yang ada di sekitarnya. Mendengar hal itu pun Yeojin hanya tersenyum sinis apalagi saat J.H. mengancam akan ada pertemuan kedua kali jika Yeojin mengabaikan peringatan itu. Ia pun menganggap J.H. terlalu bernyali namun justru memudahkan Yeojin untuk menangkapnya. Ruangan itu pun seketika dipenuhi oleh pengawal Yeojin yang bersenjata dan seorang wanita berbaju merah bernama Sekertaris Kim. J.H. dimasukkan ke dalam bagasi mobil hendak dibuang ke suatu tempat. Kedatangan polisi yang ingin memeriksa laporan pencurian motor membuat mereka sedikit terganggu. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh J.H. untuk melepaskan ikatan menggunakan oli yang ada di dekatnya. Sementara polisi masih memeriksa motor yang dicuri oleh J.H. Di dalam garasi terdengar keributan karena J.H. berhasil meloloskan diri. Betapa terkejutnya Yeojin saat J.H. ternyata bisa mengalahkan puluhan pengawalnya dan kini menodongkan senjata ke arah kepalanya. Ana melihat keributan yang terjadi di rumahnya dan memergoki seorang pria hendak menembak Yeojin. Secara spontan ia meminta J.H. untuk menghabisi ibu tirinya yang kejam itu. Melihat Ana, J.H. teringat akan seorang gadis yang pernah meminta bantuannya. Ia pun sadar ternyata ada pihak lain yang membenci Yeojin. J.H. menyandra Yeojin dan meminta kendaraan untuk melarikan diri. Yeojin tak bisa berkutik selain memerintahkan anak buahnya untuk patuh. Sejun yang sedang dalam perjalanan mendapatkan kabar jika istrinya dalam bahaya. Alih-alih segera pulang, ia justru meminta Ketua Jo untuk menepikan mobil. Ia mengingatkan Ketua Jo mengenai tugas utamanya yang harus melindungi kandidat presiden. Ia pun sangat terkejut lantaran Ketua Jo justru mengkhawatirkan kondisi Ana yang tanpa sepengetahuan Sejun kini ada di kediaman mereka. Setibanya di rumah, Sejun lega mengetahui Ana baik-baik saja. Ia enggan menemui putrinya, padahal Ana saat itu sangat berharap mendapat pelukan dari sang ayah. Polisi yang sedang berpatroli tak menyadari jika Yeojin dalam ancaman J.H. hingga mereka membiarkan J.H. karena dikira bagian dari pengawal Yeojin. Yeojin berniat menawarkan sejumlah uang pada J.H. karena J.H. memiliki bukti rekaman saat Yeojin memberi perintah pada anak buahnya untuk menghabisinya. Beberapa saat kemudian muncul pemotor yang mengejar mobil Yeojin. Mereka berniat mencelakai mobil tersebut dengan meretas sistem kendali hingga tiba-tiba rem pun tak berfungsi. J.H. segera mengambil alih setir. Ia segera menjauh dari pemotor agar mereka tak bisa meretas. Melihat kejadian itu, Sekretaris Kim yang sedang membuntuti mobil Yeojin dibuat panik karena ternyata ada seseorang yang ingin mengincar atasannya. Sementara pengemudi motor tewas terlindas mobil yang ditumpangi oleh Sekretaris Kim. Sempat mobilnya terguling beberapa kali membuat Yeojin tak sadarkan diri. Sementara J.H. bisa keluar dari dalam mobil meskipun ia mengalami luka yang cukup parah. Melihat seorang wanita dalam bahaya tak membuat J.H. berpaling. Ia berusaha mengeluarkan Yeojin dari ambang maut hingga beberapa detik kemudian terjadi ledakan yang cukup dasyat. Melihat perjuangan J.H. menyelamatkan kehidupannya, Yeojin memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa J.H. ke rumah sakit. Apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan J.H. tewas. Keesokan harinya J.H. siuman. Sekilas flashback di masa lalu saat ia masih menjadi tentara di Irak. J.H. sempat menjalin cinta dengan penduduk lokal dan sempat mengajak gadis itu pindah ke Korea untuk menikah. Wanita cantik yang memiliki mata indah itu bernama Rania. J.H. terbangun dalam keadaan tangan dipasang gips dan kakinya terekat. Di sampingnya ada seorang pengawal yang meminta J.H. untuk tetap diam. Kasus kecelakaan itu pun sebenarnya mendapat perhatian dari polisi. Namun kedatangan mereka dihalangi oleh petugas keamanan JSS. Polisi pun tak bisa berkutik lantaran CEO perusahaan tersebut adalah mantan komandan polisi. Banyak sumber berita yang mengulas kecelakaan tersebut sebagai peristiwa teror terhadap keluarga calon presiden. Sehingga hal itu pun perlu diselidiki lebih lanjut untuk menangkap pelakunya. Seorang reporter bahkan menggiring opini jika semua itu didalangi oleh pesaing Sejun bernama Pak Kwon So. Ternyata Yeo Jin berniat memperkerjakan J.H. sebagai pengawal pribadinya. Di ruangan berbeda ketua Joe menemui J.H. Ia membuka semua ikatan yang ada di tangan dan kakinya karena dianggap terlalu berlebihan. J.H. mengenali ketua Joe sebagai mantan atasannya di tentara Korea. Karena berhasil menyelamatkan Yeo Jin, ketua Joe membersihkan nama baik J.H. sebagai buronan. Ia pun memberikan identitas yang baru kepada J.H. Ia mengajak J.H. bergabung dalam J.S. sesuai permintaan Yeo Jin. Sedikit ia menjelaskan mengenai J.S. yang bukanlah perusahaan keamanan biasa. Termasuk memberikan pengawalan terhadap kandidat presiden Jang Sejun. Saat itu J.H. menolak tawaran tersebut karena ia tak tertarik untuk mengabdi pada negara. Terlihat adik tiri Yeo Jin yang bernama Sung Won datang menjenguknya. Hubungan keduanya sepertinya tidaklah akur karena Yeo Jin sebenarnya tak sudih jika Sung Won menjadi presidir perusahaan JB Group yang merupakan perusahaan peninggalan ayah mereka. Sejun harus berakting di depan para wartawan yang ingin mengetahui kabar sang istri. Yeo Jin sengaja membuat penampilan Sejun berantakan agar ia bisa memainkan peran sebagai suami yang kurang tidur. Dengan ermata palsunya Sejun sukses membuat wartawan Iba dengan peristiwa yang menimpa Yeo Jin. Sejun juga menyebut betapa besar pengorbanan sang istri yang rela meninggalkan pengaruh besar keluarganya hanya untuk menjadi istri politisi miskin seperti dirinya. Sejun berkata untuk saat ini ia akan fokus pada kesembuhan Yeo Jin. Ucapan itu pun membuat pendukungnya semakin yakin jika Sejun adalah presiden yang layak untuk dipilih karena sosoknya yang bijaksana. Kedatangan seorang kandidat presiden lain yang bernama Kwon So membuat Yeo Jin merasa gerah karena sebenarnya ia sudah curiga jika Kwon So lah yang merencanakan penyerangannya semalam. Seusai bertemu dengan ketua Joe, Jaya tak sengaja berada dalam satu lift bersama rombongan Tuan Kwon So yang baru saja menjenguk Yeo Jin. Ia tak asing melihat pria itu karena pernah bertemu ketika Jaya menjadi tentara Irak beberapa tahun yang lalu yang mana Kwon So adalah seseorang yang pernah ditemui Rania sebelum gadis itu tewas. Sempat Jeho bertanya siapakah pria berambut putih itu kepada salah satu petugas JSS. Jeho akhirnya tahu jika Kwon So adalah kandidat terkuat calon presiden yang juga menjadi lawan Sejun. Jeho merencanakan sesuatu untuk membalas dendam pada pria tersebut karena diyakini ialah yang telah merenggut nyawa kekasihnya dengan tragis. Beberapa hari kemudian, Jeho diizinkan pulang. Jeho menyiapkan sebuah jebakan untuk menghabisi Kwon So yang saat itu sedang merawat diri di sebuah tukang cukur profesional. Jeho memasang alat rakitannya yang ia selipkan pada jas Kwon So. Bedat tersebut akan terkoneksi pada sebuah pintu putar yang akan dilewati oleh Kwon So yang bisa membuatnya tewas karena tersengat listrik. Gerak-gerik Jeho rupanya dicurigai oleh salah satu anak buah Tuan Kwon So yang membuat Jeho yakin jika pria itulah yang tempoh hari menyerang perusahaan JSS. Perkelahian singkat itu pun membuat Jeho dicari banyak pengawal hingga ia diburu menuju rooftop gedung. Dari ketinggian, ia melihat ketua Jeho dan Yeo Jin sudah menunggunya dan berniat membantu pelarian Jeho. Tanpa pikir panjang, Jeho pergi bersama mereka. Ia pun berterima kasih karena telah diselamatkan. Setelah mengetahui jika Jeho ingin menghabisi Kwon So, Yeo Jin ingin mengajaknya bergabung karena keduanya memiliki musuh yang sama. Yeo Jin rupanya sudah tahu jika Jeho mengalami gangguan stres pasca trauma yang membuatnya tak bisa menembak lawannya. Ia berjanji akan memfasilitasi Jeho dengan tim terbaik dari JSS mengingat Tuan Kwon So sangatlah sulit untuk dikalahkan. Saat itu Jeho hanya bisa terdiam namun sepertinya ia menerima tawaran tersebut. Singkat waktu, Jeho kini mendapatkan kekuatannya kembali setelah gipsnya dilepas. Ia pun mendatangi perusahaan JSS untuk menemui ketua Jeho. Sebelumnya, ia ditanyai oleh seorang master bela diri bernama Yong Chun. Awalnya Yong Chun mengira Jeho anak baru yang cupu sehingga berniat mengajarinya. Namun ternyata dengan jurus yang Jeho berikan membuat Yong Chun KO sehingga ia menganggap Jeho tak membutuhkan training. Bergabungnya Jeho sempat membuat orang kepercayaan ketua Jeho keberatan karena Jeho bahkan langsung ditugaskan untuk mengawal VVIP. Namun, begitu melihat kemampuan Jeho mengalahkan anggotanya, mereka pun harus mengakui kehebatan Jeho. Jeho pun mendapatkan tugas untuk mengawasi Anna. Kehidupan Anna setelah kembali ke Korea masih seperti dalam kurungan. Ia kini dipindahkan ke sebuah rumah rahasia, ditemani pengawal wanita bernama Miran, seorang ART dan dipantau sistem keamanan 24 jam. Miran saat itu mengeluh karirnya sebagai poluan akan jalan di tempat jika hanya mengawasi Anna selama setahun ke depan sampai pemilu digelar. Anna sempat bersedih lantaran ia mendengar ucapan Miran yang berkata jika ayahnya tak akan pernah datang untuk menjenguk Anna lagi. Dalam hati Anna bergumam, jika ibu tirnya lah yang membuat sang ayah mengabaikannya hingga saat ini. Saat itu Miran mendapat kabar dari kepala medis jika Jeho akan ditugaskan di rumah rahasia. Rumor mengenai ketampanan dan kehebatan Jeho mulai menyeruak di kalangan JSS sehingga membuat Miran sangat antusias untuk menyambutnya. Sepanjang perjalanan, ketua Jeho memberitahu Jeho agar menjaga identitas Anna dari publik karena Anna adalah anak dari Sejun dengan wanita lain sebelum menikah dengan Yeojin. Bahkan sampai saat ini hanya segelintir orang saja di JSS yang mengetahui tentang Anna. Dari kamarnya, Anna melihat pengawal tampan yang kini berjaga malam di rumahnya. Ia yakin, pria itulah yang pernah menodongkan senjata ke arah Yeojin. Anna pun dibuat penasaran alasan apakah yang membuat Yeojin kini memperkerjakannya. Jeho mendapatkan informasi tentang kegiatan Anna sehari-hari yang berdiam diri di kamar karena Anna anti-sosial. Anna hanya akan keluar ketika ia makan dan mandi saja. ART juga bercerita tentang kondisi Anna yang mengalami serangan panik jika melihat cahaya terang atau lampu gilat yang bisa membuatnya mengalami amnesia sesaat. Malam itu, Jeho langsung bekerja. Tak sulit baginya untuk beradaptasi dengan seorang pria yang ternyata jauh di bawah litingnya saat masih berdina sebagai prajurit pasukan khusus. Saat mengecek CCTV, Jeho melihat Anna yang kesulitan menyalakan kompor saat ia akan memasak ramen. Wajah polos Anna saat itu membuat Jeho merasa terpesona. Ingin Jeho membantu Anna namun ia tak mau melanggar aturan. Terlihat ketua Joe menemui seorang tim forensik untuk menganalisa mobil Yeojin yang terbakar. Ia mendapatkan sebuah chips yang sepertinya bisa dijadikan bukti siapakah yang menyabotase mobil Yeojin. Sementara Seijun dan sang istri terlihat menghadiri acara ramah tamah bersama pejabat. Sengaja ia menciptakan image yang baik sebagai pasangan harmonis di depan wartawan yang meliput. Yeojin membuat Kwon So tak bisa berkutik dengan bukti chips yang kini ada di tangannya. Kehidupan rumah tangganya yang jauh dari kata bahagia sepertinya kerap membuat hati Yeojin teriris karena Yeojin tak pernah merasakan arti kata dicintai oleh suaminya sendiri. Menganggap Anna sudah tidur setelah memantaunya lewat CCTV. Jeha pun mencari udara segar di luar. Sekilas ia melihat bayangan hitam di atap kamar Anna dan mengira ada penyelinap. Saat mengeceknya, ternyata bayangan tersebut adalah Anna yang sedang menyendiri ditemani seekor kucing. Jeha akhirnya tahu kehidupan Anna yang menyedihkan karena saat itu Anna sedang menangis merindukan ibu kandungnya. Ternyata selama ini Anna mengelabui petugas dengan meletakkan selimut listrik di atas ranjangnya jika ia ingin menghilang sejenak dari pantauan alat pendeteksi suotoboh. Jeha lalu memastikan keadaan Anna di malam itu sampai ia benar-benar tertidur. Kesokan harinya Miran dibuat kaget karena semalam Jeha ternyata menelponnya. Ia mengira Jeha ingin mengajaknya mengobrol hingga pagi itu Miran mengirimkan sarapan ke ruangan kerja Jeha. Jeha mendapatkan perintah dari ketua Joe untuk memantau kegiatan Kuonso menjelang kampanye yang ternyata pria itu sedang sibuk membagikan uang pada tim suksesnya. Saat itu Kuonso mendapat kabar jika seorang wanita yang cukup berpengaruh di negeri bernama Sunja telah meninggal dunia yang mana wanita itu ternyata adalah bibi dari Yeojin. Diceritakan banyak kalangan pejabat yang akan melayat karena suami dari Sunja adalah petinggi grup keuangan internasional. Kedekatan Yeojin dan bibinya semasa hidup tak lain karena Yeojin ingin mendapatkan saham perusahaan JB Group. Mengingat pentingnya acara pemakaman Ketua Joe mengirim pengawal untuk memastikan keamanan Yeojin dan suaminya yang akan melayat. Namun ternyata pihak kuil dan keluarga dekat menolak akses bagi orang yang tidak berkepentingan. Yeojin menduga jika kali ini pamanya akan berusaha menekannya terkait surat wasiat. Ketua Joe pun tak bisa menjamin keamanan Yeojin jika sampai timbul konflik dalam pertemuan keluarga itu karena hanya diperbolehkan mengajak satu orang pengawal Ketua Joe memerintahkan Jeha untuk mengamankan VVIP. Seusai memberi penghormatan terakhir Yeojin diarahkan untuk mengikuti pertemuan keluarga. Jeha memberikan sebuah alat sensor yang mirip pena untuk berjaga-jaga yang mana Yeojin bisa menekannya dua kali jika dalam keadaan darurat. Setelah Yeojin memasuk dalam keruangan tersebut di dalamnya ternyata sudah ada beberapa anggota keluarga dari pihak suami Sunja untuk mendengar isi surat wasiat. Surat itu berisi jika Sunja menyerahkan semua kekayaan untuk sebuah yayasan yang sedang Yeojin kelola. Paman Yeojin pun berkata jika ia akan mengadakan rapat direksi untuk memecat Yeojin dari perusahaan peninggalan ayahnya. Terlebih kini Choi Sungwon juga sudah diangkat menjadi presidir yang baru. Yeojin tak terima dengan hal tersebut. Ia berusaha menghubungi sekretarisnya untuk membatalkan rapat. Namun sayang mereka telah mematikan jaringan seluler sehingga Yeojin tak bisa menghubungi siapapun. Perbincangan mereka mulai menyulut emosi Yeojin karena ibu tirinya membahas tentang ambisi Yeojin yang ingin menjadikan suaminya sebagai presiden. Jeha yang menunggu di luar pun mulai tak tenang. Tanpa menunggu aba-aba ia pun menerobos pengawalan di ruangan itu dan menyalakan alarm kebakaran. Ia mengeluarkan Yeojin yang saat itu sedang putus asa karena suaminya sendiri tak berpihak padanya. Yeojin takjub dengan sikap Jeha yang mengambil tindakan tanpa perintahnya. Ia mulai berpikir jika Jeha memang bisa diandalkan. Jeha bahkan memberikan petunjuk kepada Yeojin agar ia terlihat kuat di depan keluarganya yang sedang menunggu di luar. Setelah berhasil keluar dari situasi yang membuatnya terpojok, Yeojin langsung menuju ke Gold Nine, area terpenting di gedung JSS. Segera Yeojin mengadakan rapat bersama Ketua Yodan Chaiwan selaku CEO JSS. Sikap heroik Jeha untuk membantu Yeojin membuat heboh JSS hingga Miran pun semakin dibuat kagum dengannya. Yongjun merasa tersaingi dengan kedatangan Jeha karena kepala medis yang sedang ia incar selalu membicarakan Jeha. Ia mengajak Jeha untuk makan di sebuah restoran untuk membantunya menaklukkan hati sang kepala medis. Sengaja Yongjun berpura-pura mengalahkan Jeha agar ia terlihat keren. Namun Yongjun justru mengalami luka karena kepala medis ingin melerai keributan keduanya. Sementara itu di rumah rahasia Miran dan ART membersihkan kamar saat Anna sedang mandi. Keduanya pun sempat penasaran mengapa Anna menggunakan selimut listrik. Diam-diam Jeha memantau Anna. Ia bahkan membantunya memasakkan ramen yang sebelumnya ingin Anna makan. Tak mau privasinya dilihat oleh pengawal Anna sengaja menutup kamera CCTV yang mengarah kepadanya. Ternyata Anna hanya ingin menikmati momen ia memasak sembari menari seperti yang ia lakukan bersama ibunya dulu. Malam itu Miran berusaha mendekati Jeha. Keduanya pun berbincang mengenai tugas Miran saat di Barcelona saat ia menjemput Anna untuk dibawa ke Korea. Tiba-tiba Jeha mendapat panggilan dari Yeojin agar ia datang ke Cold Nine. Tak sembarang petugas JSS bisa masuk ke area tersebut sehingga Miran yakin jika kali ini Jeha akan naik jabatan. Setibanya di Cold Nine ternyata area tersebut memiliki akses yang cukup sulit untuk dijangkau. Jeha menunggu Yeojin sejenak yang saat itu sedang rapat bersama tiga orang kepercayaannya. Mereka ternyata mengumpulkan informasi rahasia dari rival dan orang-orang yang ingin Yeojin singkirkan. Yeojin bertanya mengenai alasan Jeha memusuhi Kwonso dan kehidupan Jeha selama menjadi Tantara Irak. Yeojin menjamin semua yang Jeha ceritakan di dalam ruangan tersebut akan menjadi rahasianya. Jeha pun baru tahu jika ruangan yang didominasi kaca tersebut menyimpan berbagai kaca pintar yang ada di ruangan tersebut akan menjawab pertanyaan apapun yang Jeha ajukan asalkan Jeha juga bercerita tentang jati dirinya. Yeojin yakin jika ada suatu hal yang ingin Jeha selesaikan yang menjadi alasan kuat mengapa ia bergabung dalam JSS. Jeha mulai bercerita tentang kisah asmaranya dengan Rania hingga suatu ketika Tuan Kwonso datang ke markas mereka di Irak yang diduga menjadi penyebab Rania dihabisi. Dengan mata kepalanya sendiri Jeha saat itu melihat Rania tewas bersimbah darah namun setelahnya Jeha dibuat tak sadarkan diri karena ada orang yang memukulnya dari belakang setelah membuka matanya Jeha justru dijebak sebagai pelaku yang menghabisi Rania dengan senjata yang ada di tangannya ia tak bisa membela diri sehingga terpaksa kabur setelah ditahan selama satu minggu Jeha bersembunyi bersama pengungsi Suryah untuk tiba di Eropa menganggap ruangan tersebut bisa menjawab pertanyaan yang selama ini ada di dalam benaknya namun ternyata informasi mengenai alasan Kuonso datang ke Irak di hari itu tidaklah ditemukan mereka hanya bisa mengumpulkan data mengenai siapa saja yang berkumpul di markas yang salah satunya memang benar Adarania sebagai penerjemah bahasa Korea Yeo Jin menduga jika kedatangan Kuonso ke Irak terkait senjata dan pembelian minyak ilegal meskipun akan menjadi anggota Gold 9 yang merupakan pencapaian tertinggi para pengawal Jeha menolak karena ia nyaman dengan pekerjaan dan tempat tinggalnya saat ini kepergian Jeha ke Gold 9 membuat pengawalan di rumah Anna menjadi longgar di malam itu Anna melihat siaran televisi yang memberitahukan kegiatan Seijun esok hari yang mana Seijun akan mendatangi sebuah gereja bersama istrinya Anna yang merindukan ayahnya pun berencana untuk kabur demi menemui Seijun saat Miran lengah Anna memasukkan obat tidur di dalam tehnya dan mengambil kartu akses serta perangkat keamanannya keberadaan Anna yang menggunakan pakaian kerja Miran membuatnya bebas keluar dari rumah rahasia pengawal yang berjaga di dalam mobil mengira Miran akan pergi ke minimarket Menjelang pagi Anna berhasil lolos menggunakan taksi Ia langsung menuju ke rumah yang pernah ia tinggali bersama mendiang ibunya yang kini sudah berpindah tangan Seorang pria yang memiliki studio dekat rumah tersebut mengenali Anna sebagai Putri Hierin karena ada foto Anna bersama sang ibu yang terpampang di studio tersebut dari situlah Anna mengetahui jika ART kepercayaan ibunya kini ada di panti jompo sementara Jeha kini sudah kembali ke rumah rahasia ia mendapati Miran sedang tertidur pulas di saat Anna tak ada di kamarnya menghilangnya Anna diketahui oleh ketua Joe namun ia belum memberitahukan hal ini pada Yeojin dari penggunaan kartu kredit Miran mereka pun tahu Yeojin baru saja turun dari taksi menuju ke sebuah panti jompo mereka segera melakukan pengejaran di saat Anna akhirnya berhasil bertemu dengan seorang wanita paruh bayar yang merupakan bekas ART nya sepertinya wanita tersebut mengalami gangguan kejiwaan bahkan ia menyebut nama Yeojin sebagai penyebab Kierin mengalami celaka mengetahui ada pengawal mengejarnya Anna pun menyamar sebagai biarawati untuk keluar dari tempat itu tak membuang waktu Anna langsung menuju ke gereja tempat acara Misa akan dihadiri oleh sang ayah tampak Tuan Kwonso juga datang ke gereja tersebut Sejun adalah orang yang pertama kali mengenali Anna yang menjadi bagian dari salah satu biarawati yang akan melakukan paduan suara Jea pun panik mengetahui hal itu ia khawatir Anna akan memanggil Sejun dengan sebutan ayah mereka juga harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan jemaat yang hadir melihat wajah Yeojin yang sudah pucat pasi Anna akhirnya tetap bungkam ia memilih pergi setelah menyanyikan lagu sembari meneteskan air mata Jea segera menyusul Anna yang akan pergi meninggalkan gereja namun ternyata Anna sudah menghilang dan meninggalkan sebuah pesan untuk Sejun ia berkata akan menunggu Sejun di sebuah tempat yang sudah ayahnya ketahui sebenarnya Sejun ingin menemui Anna namun lagi-lagi ia tak bisa berbuat apa-apa saat Yeojin terus mengancam akan menghabisi Anna jika Sejun mengambil tindakan sendiri Sejun seketika teringat peristiwa 14 tahun yang lalu yang mana ia bahkan tak diizinkan untuk menghadiri pemakaman Hyerin yang saat itu dikabarkan tewas akibat obat terlarang seorang diri Anna menunggu ayahnya datang di ruangan publik yang dulunya adalah taman bermain tempat dimana Anna serta ayah ibunya sering menghabiskan waktu bersama dua orang pengunjung bersuah foto dan mengunggahnya ke internet yang tak sengaja memperlihatkan Anna ada di tempat tersebut keberadaan Anna akhirnya diketahui oleh J.H. setelah C.1 berhasil melacaknya menggunakan bantuan banyak tim cyber Anna membayangkan jika ayahnya benar menemuinya namun ternyata J.H. lah yang menemuinya sembari membawakan es krim yang dikatakannya adalah pemberian dari ayah Anna Anna pun bercerita jika sejak kecil ia tak bisa memamerkan siapakah ayah kandungnya karena saat itu Sejun adalah orang penting yang akan sangat berbahaya jika identitas keluarganya diketahui banyak orang tiba-tiba nafas Anna tersengal-sengal hingga ia pingsan sembari menunggu ambulans datang J.H. memberikan nafas bantuan pada Anna melihat Anna yang belum juga siuman membuat J.H. panik ketua Joe berusaha menghubungi 911 namun J.H. melarangnya ia berkata ambulan rumah sakit JSS akan segera datang meskipun harus menunggu lebih lama ketua Joe lalu menekat menerobos masuk ke tempat tersebut dan membawa Anna dengan mobilnya J.H. mengemudikan mobilnya secepat mungkin menuju rumah sakit JSS ia memotong banyak jalanan yang membuatnya nyaris mengalami kecelakaan selama Anna mendapatkan tindakan medis J.H. merasa kepikiran apakah Anna mengalami keracunan setelah mengkonsumsi es krim pemberianya Anna seketika sadarkan diri saat ia bermimpi buruk mengenai kematian ibunya karena saat itu ia baru teringat akan kemunculan pria misterius dua pengunjung yang tak sengaja mengambil foto Anna mulai penasaran karena garis itu mirip seorang sosok Barcelona Angel yang sedang dicari oleh designer terkenal untuk dijadikan model ia pun iseng mengunggah foto tersebut ke internet barangkali ada netizen yang mengenalinya sempat J.H. marah pada Ketua Joe karena ia membatalkan ambulans 911 Ketua Joe rupanya punya alasan tersendiri karena memang begitulah situasi Anna mereka bahkan akan membiarkan Anna mati daripada mengeksposnya ke dunia terlebih Anna juga sudah memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup karena sebelumnya Anna sudah tahu alergi stroberi yang bisa membuatnya shock hingga meninggal Ketua Joe mengingatkan J.H. jika akan banyak orang yang dikorbankan apabila J.H. salah mengambil langkah untuk melindungi Anna berdasarkan keterangan Yongjun Anna adalah gadis yang sengaja diasingkan keluar negeri karena statusnya yang rumit yang mana Anna terlahir saat Hyerin menjadi istri seorang sutradara terkenal namun sebenarnya Anna adalah anak biologis dari Sejun di lain sisi terlihat Yeojin sedang berusaha membujuk seorang ketua partai untuk mengusung suaminya keduanya pun saling berbagi kelemahan masing-masing dan membuat suatu kesepakatan tindakan Yeojin itu sepertinya sudah diketahui oleh Kwon So Yeojin menyempatkan diri menjenguk Anna namun kedatangannya justru membuat hati Anna terasa sakit karena Wanta itu menyebut Sejun tak peduli lagi dengan Anna yang hanya bagian dari masa lalunya namun yang paling membuat Anna terpukul karena Yeojin terus menyudutkannya atas kematian Hyerin padahal Anna yakin jika ibunya tewas dihabisi oleh seseorang namun sampai saat ini ia masih tak berdaya mengungkap kebenarannya melihat Anna terus diintimidasi oleh Yeojin Jeha pun merasa kasihan ia berjanji akan membawa Sejun ke hadapan Anna sementara Sejun sedang bersiap melakukan pidato di depan mahasiswa untuk meraup suara dari kalangan muda seusai acara tersebut ternyata seorang pengawal berkhianat dan berusaha menjebak Sejun dengan wanita penghibur beruntungnya Jeha menyadari hal itu ia pun segera membawa Sejun keluar dari gedung di saat polisi akan menangkapnya dengan tuduhan pelecehan sepertinya polisi telah disuap untuk berkomplot dengan Tuan Kwonso Jeha ingin menepati janjinya untuk mempertemukan Anna dengan ayahnya ia pun membujuk Sejun agar bersedia datang karena saat ini Anna mengalami gangguan psikis bahkan berniat untuk mengakhiri hidup seolah Anna sebenarnya tak ingin membebani kehidupan ayahnya terungkap alasan Sejun selama ini tak mau menemui Anna karena ia tak ingin menempatkan Anna dalam bahaya ia telah menjual jiwanya pada Yeojin untuk keserakahannya awalnya Anna tak mau merespon kedatangan ayahnya namun setelah semua orang pergi Anna bisa bebas memeluk Sejun Anna bertanya mengenai kematian ibunya yang diduga didalangi oleh Yeojin Sejun meminta Anna untuk melupakan kejadian itu apalagi mengungkitnya karena hal tersebut bisa menjadi penghalang keduanya untuk bertemu lagi Sejun berjanji akan membuat kehidupan Anna lebih bahagia setelah ia menjadi presiden Sejun juga akan mencarikan pria yang baik untuk mendampingi kehidupan Anna kelap pertemuan itu pun berakhir kecewa bagi Anna karena Sejun tak bisa menjawab semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya selama ini termasuk alasan kenapa Sejun tak berusaha menemui Anna setelah ibunya meninggal setelah diizinkan pulang dari rumah sakit Anna sempat bertanya mengapa Jeha membawa Sejun kehadapannya padahal hal itu cukup sulit dilakukan Jeha berkata hal itu ia lakukan agar Anna tidak bertindak semaunya yang membuat nyawa banyak orang dipertaruhkan kejadian yang menimpa Sejun membuat Yeojin geram pada sistem keamanan JSS ia memerintahkan untuk menyingkirkan pengawal yang berkhianat dan menyelesaikan kasus wanita yang akan menuntut Sejun dengan tuduhan pelecehan itu beberapa hari kemudian Sejun memenuhi panggilan jaksa untuk menjalani pemeriksaan terkait dana kampanye kejaksaan juga datang ke rumah Sejun yang saat itu Yeojin lah yang menyambutnya Yeojin berusaha melobi jaksa agar tidak begitu tegas pada Sejun sebenarnya tak hanya Sejun yang diselidiki tapi ada beberapa anggota parlemen dan juga beberapa perusahaan keuangan turut diperiksa bahkan bahkan perusahaan yang memberikan dana kampanye pada kandidat presiden Kwon Sok hal itu pun membuat Kwon Sok kelimpungan ia berusaha membujuk kenalannya di kejaksaan untuk melepaskan rekan-rekannya yang terlibat mereka juga mulai resah dengan keberadaan seorang pengawal di samping Yeojin yang tak lain adalah Jeha berita mengenai kemunculan gadis Spanyol yang sedang dicari desainer Paul membuat GK Republik banyak orang yang penasaran siapakah sosok tersebut yang dijuluki sebagai Barcelona Angel keberadaan ana di sebuah rumah rahasia pun mulai diketahui oleh tetangganya dengan kekuatan media sosial informasi itu pun cepat menyebar sementara ana sendiri sedang dalam perjalanan pulang bersama Jeha awalnya keduanya terlihat canggung karena perbincangan di rumah sakit membuat ana sedikit kesal namun suasana ana kembali mencair saat ana mengingat kebaikan Jeha saat berusaha memberikan nafas bantuan kepadanya seorang pria yang ternyata adalah wartawan sempat melihat ana ada di dalam mobil ia pun mengikuti ana dan memfotonya saat tiba di rumah rahasia Jeha mengetahui jika ana sedang menjadi perbincangan hangat karena diculuki Barcelona Angel mengira Jeha akan memintanya untuk menghapus foto tersebut ternyata Jeha justru meminta hal yang sebaliknya ia ingin foto ana sengaja di upload ke internet dan memberikan alamat ana tinggal saat ini Jeha juga meminta bantuan Yongchun untuk memberitahu wartawan jika sosok Barcelona Angel adalah putri dari artis Yerin yang kini ada di Korea Yeojin mengetahui jika situasi ana mulai tidak aman karena banyak orang yang membicarakannya di internet ia memerintahkan sekretaris Kim untuk memindahkan ana sekarang juga karena ternyata sudah banyak wartawan yang mengetahui dimana ana tinggal namun karena kehabisan waktu Yeojin memerintahkan Ceyuan untuk segera melenyapkan anak sebelum ana membuka mulut di depan wartawan tentang siapakah ayah kandungnya awalnya Ceyuan keberatan karena perintah itu cukup berbahaya apalagi menyangkut putri calon presiden yang akan terpilih di luar dugaan salah satu orang di timnya ternyata komandan pasukan yang siap melakukan apapun atas perintah Yeojin termasuk menghabisi orang yang membelot Ceyuan pun akhirnya tak bisa berkutik keselamatan anak kini ada di tangan JH karena pasukan Ceyuan sedang menuju ke rumah rahasia ketua Joe tak bisa berbuat banyak karena ia juga harus mengawasi Ceyuan yang masih dalam pemeriksaan setibanya pasukan cawan di rumah rahasia mereka langsung berpencar sementara komando pasukan bertugas menghadapi JH JH menyingkirkan sniper yang disiapkan untuk membidik Ana jika Ana mulai menyinggung tentang Sejun JH menghadapi komandan pasukan yang cukup mahir bela diri ia pun berhasil mematahkan tangan pria tersebut namun JH juga mengalami luka ia pun bersiap untuk menemui banyak orang yang sudah menunggunya mereka mengambil foto Ana dan menanyakan identitas Ana yang sebenarnya di waktu yang bersamaan Yojin juga tiba di rumah tersebut ia dibuat panik saat Ana akan menyebut siapakah ayahnya yang asli Ana mengaku jika ia memang pernah berada di Barcelona namun Ana adalah orang asli Korea yang merupakan putri dari artis Yerin pada akhirnya Ana mengaku hal yang membuat Yojin merasa lega karena ia berkata ayahnya adalah seorang sutradara ternama yang sudah meninggal tak ingin Ana bertindak di luar batas sekretaris Kim segera mengambil foto Ana menggunakan kamera flash yang seketika membuat Ana mengalami serangan panik kejadian itu pun mengundang perhatian para wartawan apalagi saat Yojin tiba-tiba muncul dan menyebut Ana sebagai anak asuhnya setelah kejadian itu Yojin berniat menghukum Miran karena lalai menjaga Ana Yojin pun menanyakan pada Jeha apakah maksud Jeha melakukan semua ini Jeha beralasan agar Yojin tak perlu khawatir lagi jika Ana terekspos sebagai putri Sejun karena Ana sendiri sudah menyebut siapakah nama ayahnya di mata hukum malam harinya Ana kembali merasa kesepian namun kini ia mulai berpikir sejak keberadaan Jeha di sampingnya ia bisa mengumpulkan keberanian untuk berdiri tegak di depan wartawan tadi siang Jeha mengawasi Ana yang saat itu sedang melamun di atap kamarnya ia pun sedikit malu saat Ana memergoki keberadaan Jeha sedang mengintip Ana pun menyuruh Jeha menemaninya ia berterima kasih karena sejauh ini Jeha selalu peduli dengan keselamatan Ana dengan perasaan sedih Ana menceritakan kisah masa lalunya ia pun masih merasa bersalah dengan kematian ibu kandungnya melihat hal itu Jeha berusaha menenangkan Ana dan memberikan bahunya untuk bersandar keesokan harinya kepala polisi menemui Tuan Kwonso ia memberikan informasi penting tentang pengawal hebat yang ada di sisi Yujin yang tak lain adalah bekas anggota pasukan khusus di Iraq keesokan harinya Ana membuat semua orang di rumah terkejut ia kini merasa nyaman berada di sekitar mereka dan ingin sarapan bersama setiap hari di lain sisi Jeha menemui Yujin di Cold Nine ia menegaskan tak tertarik masuk dalam dunia politik dan hanya ingin capres Kwonso tewas di tangannya menurut Yujin menghancurkan mimpi besar Kwonso jauh lebih menyakitkan daripada kematiannya ia menawarkan sebuah cara yang sepadan untuk membalas dendam pada perbuatan Kwonso melihat pengorbanan Jeha untuk melindungi Ana Yujin sempat berpikir jika kini Jeha menganggap Ana sebagai korban yang harus dirindungi dan tak ingin nasibnya tewas sia-sia seperti Rania dulu hari itu Ana ingin Miran menemaninya untuk pergi ke klinik karena Ana harus mengambil obat ia pun karena banyak penggemar yang ingin meminta foto dan tanda tangan setibanya di klinik JSS Ana bertemu dengan Yongchun yang memperkenalkan diri sebagai master bela diri Ana pun tertarik untuk berlatih sembari mengisi waktu luang saat akan pulang ia tak sengaja bertemu dengan Choi Sungwon yang mengaku sebagai paman Ana meski saat itu Ana sendiri menganggapnya sebagai orang asing karena tak pernah bertemu sebelumnya kedatangan Sungwon disana sempat membuat Yeojin dan Jeha merasa terkejut apalagi saat Sungwon berniat mengajak Ana untuk makan bersama Yeojin memberikan izin pada Ana untuk pergi dalam pengawasan Jeha ternyata Sungwon ingin mengajak Ana ke seorang psikiater yang sempat menangani Ana saat ia depresi dengan kematian ibunya hal itu pun membuat Ana merasa berada di tempat yang nyaman karena ia bisa mendapatkan terapi selagi Ana berkonsultasi Sungwon mengajak Jeha ke ruangan berbeda Jeha pun mempercayakan keamanan Ana pada Miran Sungwon rupanya ingin Jeha berada di pihaknya namun tetap melindungi Ana karena ia yakin Ana akan lebih memilihnya ketimbang Yeojin dari ucapan Sungwon Jeha merasa ada yang tak beres sehingga mengecek keberadaan Ana yang ternyata Ana sudah menghilang dari rumah sakit tersabot Jeha pun semakin panik karena ia tak bisa menghubungi Miran dan seorang pengawal pria yang tadi menjaganya Sungwon pun menghilang dengan cepat seolah ia merencanakan penculikan terhadap Ana Yeojin dibuat frustasi dengan kelakuan Sungwon dan memerintahkan anggota JSS untuk menyerang pengawal Sungwon di markasnya jauhan kesulitan untuk melacak mobil yang membawa Ana pergi karena pelat mobilnya yang palsu ia juga kehilangan dukungan dari kepala polisi untuk mengecek CCTV di jalanan jauh 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 ditemukan yaujin yaujin memperingatkan adik dirinya untuk bermain main dengannya apalagi menyangkut kondisi Ana Ana mulai percaya pada Sungwon karena keduanya sama-sama membenci Yaujin ia pun memikirkan tawaran Sungwon untuk tinggal di villa terlebih sebenarnya Ana juga tidak memiliki tempat tujuan keberadaan jahat di sisinya kini membuat Ana semakin merasa aman melihat kedua pengawalnya bersenang-senang menikmati suasana pantai Ana juga menginginkan hal tersebut dari jahat sejak saat itu pun keduanya semakin dekat kebahagiaan terpancar dalam wajah Ana membuat Sungwon merasa senang ia menganggap pengawal dan asisten rumah tangga juga bagian dari keluarga Ana yang harus dilindungi malam itu Ana merasa memiliki keluarga yang seutuhnya berbeda dengan jahat yang selalu waspada karena ia masih penasaran tentang rencana yang akan Sungwon lakukan Sungwon sebenarnya hanya ingin Ana berada di pihaknya untuk menjadi perisai agar Ryojin tak akan berani merebut perusahaan JB Group sepertinya Sejun juga berada di pihak Sungwon karena saat itu ia menghubungi dan menanyakan keadaan Ana ia juga mengingatkan JH untuk tetap menjaga Ana dengan baik karena esok hari ia akan selesai diperiksa karena terlalu banyak minum membuat Ana merasa tanyaman hingga JH membantunya memberikan air untuk mengkompres wajahnya JH juga memberikan HT agar Ana sewaktu-waktu bisa menghubunginya setelah setelah mengecek keadaan sekitar JH pun membaringkan tubuhnya di sofa Ana berinisiatif memberikan selimut pada JH namun kala itu ia menyadari JH sedang berkeringat dingin yang kemungkinan akibat mimpi buruk peristiwa tentang kematian Rania yang begitu tragis memang masih menghantui JH karena ia merasa gagal melindungi orang yang ia cintai JH terbangun dalam keadaan ketakutan dan secara spontan memeluk Ana yang ada di hadapannya setelah ia menguasai diri JH dibuat salah tingkah dengan sikapnya yang bisa jadi membuat Ana merasa marah ternyata Ana justru merasa hatinya berbunga-bunga karena kini ia mulai menyukai JH JH berniat meminta maaf atas kelancangannya namun ia ragu hingga Ana akhirnya menghubunginya terlebih dulu untuk mengucapkan selamat malam keesokan harinya Ana merias wajahnya dibantu oleh Miran Miran sepertinya sudah mengira jika JH dan Ana sedang dilanda kasmaran Ana bahkan tak segan bercerita jika ia dan JH sudah berciuman saat JH memberikan nafas bantuan padanya Ana mengirimkan foto dirinya yang terlihat menor pada JH dan sedikit menggodanya lewat sambungan telpon mengira JH sedang berada di rumah nyatanya JH justru sedang dalam perjalanan ke Seoul untuk menemui Yeojin pada akhirnya Yeojin dibuat jengkel karena Sungwon seolah menyandara Ana di vilanya mengingat kini belum ada kabar kapan Ana akan pulang sementara ketua Jo tak yakin jika Sungwon akan menggunakan Ana sebagai perisai dari serangan Yeojin dugaan ketua Jo rupanya benar kasus kematian Herin kepada Ana mengetahui hal tersebut Ana nekat datang ke acara wawancara Yeojin di sebuah stasiun TV saat itu Yeojin mengklaim jika ia bersahabat dengan ibu kandung Ana Yeojin merasa bertanggung jawab untuk menjaga Ana terlebih setelah mengetahui Ana kini yatim piatu melihat kedatangan Ana yang diluar skenario membuat Yeojin panik apalagi saat Ana terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan mengenai hubungan antara Yeojin dan Yeerim sebelum ibunya menjemput ajal sebenarnya Jaya tak setuju dengan tindakan Ana yang justru membahayakannya karena secara langsung menyerang Yeojin Ana tak akan menyerah karena sesuai laporan rumah sakit ibunya diduga merasa kesakitan setelah mengkonsumsi obat yang ia minum Ana yakin jika ada seseorang di malam itu yang meracuni ibunya mulai saat ini semua kehidupan Ana menjadi tanggung jawab Sung Won ia menyiapkan tim keamanan khusus untuknya dan kebutuhan pribadi Ana yang mengurusi penampilan serta kostumnya melihat Yeojin kesulitan mencari jalan keluar sekretaris Kim berniat mengambil langkah sendiri karena sedari awal ia memang sudah mengusulkan untuk melenyapkan Ana namun tidak pernah dihiraukan oleh Yeojin hari itu juga sekretaris Kim mengirimkan pasukan untuk menyerang Yeojin dengan gas peracun beruntungnya Jeha menyadari hal tersebut dan langsung menghubungi Yeojin untuk menghentikannya namun saat itu sekretaris Kim yang menjawab telpon Jeha sekretaris Kim memang berencana menyingkirkan Jeha sekaligus karena keberadaan Jeha telah banyak merubah rencananya Jeha mengamankan Ana lewat lubang ventilasi agar Ana bisa mencari jalan keluar sementara ia akan menghalau pria bertopeng yang mulai menyerangnya Jeha berkata jika inilah satu-satunya jalan agar keduanya tetap hidup dalam perkelahian itu Jeha gagal merampas masker oksigen sehingga membuatnya semakin melemah Ana melihat pria yang ia cintai mulai tumbang sehingga ia memutuskan untuk melompat dan menyadarkan Jeha namun Ana justru menjadi sasaran pria bertopeng yang ingin menghabisinya Jeha muncul di waktu yang tepat di saat pria itu mengetahui keberadaan Ana yang sedang bersembunyi gas yang terhirup oleh Jeha rupanya membuatnya tak kuat hingga ia pun bingsan beberapa saat kemudian barulah Miran dan pengawal muncul untuk mengevakuasi keduanya setelah kejadian tersebut Jeha membawa Ana ke rumah rahasia karena menganggap tempat tersebut yang paling aman Sungwon pun berencana mengerahkan tim keamanan ke rumah itu sementara di kantor kejaksaan Yeojin telah menunggu suaminya di hari itu yang dijadwalkan akan selesai menjalani pemeriksaan di luar dugaan Kuonso sudah mempersiapkan rencana untuk membuat Sejun ditahan lebih lama karena masih ada hal yang harus diselidiki terlihat Kuonso sedang merayakan keberhasilannya untuk menjegal Sejun masuk dalam partai dengan kasus tersebut sementara Yeojin dan Chae Wan berencana menghabisi Kuonso mereka akan mengirim Jeha dengan tim terbaik Jeha menerima tugas tersebut meski Ana terlihat keberatan untuk melepas kepergian Jeha namun Jeha berjanji ia akan pulang dalam keadaan hidup Jeha mengajukan sebuah syarat yang mana jika ia berhasil menghabisi Kuonso maka Yeojin harus menyerahkan nyawa sekretaris Kim kepadanya sepertinya Jeha menyimpan dendam pada wanita tersebut karena telah lancang mengirim pembunuh bayaran tanpa seizin Yeojin terlihat Yeojin sepertinya juga menaruh hati pada Jeha karena ia ingin Jeha tetap hidup dan membatalkan misi jika memang situasi semakin sulit kondisi yang sebaliknya justru sedang direncanakan sekretaris Kim ia memberi perintah pada kepala pasukan untuk melenyapkan Jeha jika mereka gagal menghabisi Kuonso Kuonso mengetahui jika Yeojin berencana menyerangnya di malam itu karena ada informasi dari seorang kepala polisi ia yakin bahwa serangan tersebut akan terjadi di rumah padahal Jeha dan tim JSS akan menyerang Kuonso di tempat persembunyian Kuonso tiba di tempat persembunyian ia tak menyadari jika adanya penyusup dalam tim keamanan mereka hingga terjadi baku tembak antara JSS dan anak buah Kuonso Jeha akhirnya berhadapan dengan Kuonso setelah ia berhasil mengejarnya yang saat itu akan masuk ke dalam ruangan bawah tanah saat itu nyawa Kuonso sudah berada di ujung tanduk karena Jeha memiliki peluang besar untuk menghabisinya namun tiba-tiba Jeha mengalami trauma hingga ia tak bisa menghabisi seseorang Jeha Jeha menembakkan pistolnya ke arah atas yang membuat Kuonso sangat ketakutan Kuonso lalu membuat kesepakatan dengan Jeha untuk membebaskannya ia pun menawarkan sejumlah uang agar Jeha berubah pikiran Jeha pun menelpon Yeojin untuk membuat kesepakatan itu Yeojin meminta Kuonso membebaskan suaminya di kantor kejaksaan yang diketahui sedang menjalani pemeriksaan atas semua tuduhan yang sudah diatur oleh Kuonso komandan pasukan yang awalnya diberi perintah oleh sekretaris Kim akhirnya batal untuk menghabisi Jeha ia tersentuh dengan sikap Jeha yang tadi menolongnya ketika terdesak oleh baku tembak sementara Yeojin akhirnya mengetahui jika sekretaris Kim berusaha mencelakai Jeha ia memperingatkan sekretaris Kim untuk tidak berbuat macam-macam terhadap Jeha dan melakukan hal yang memang ia kuasai saja Jeha akhirnya kembali ke rumah rahasia dengan selamat kedatangannya pun disambut bahagia oleh Anna yang langsung memeluknya karena kini keduanya sudah menjadi sepasang kekasih setelah misi tersebut Jeha dan anggota JSS lain mengadakan makan bersama bahkan Anna ikut bergabung dengan mereka dan terlihat bersenang-senang Sejun akhirnya masuk ke dalam partai yang sama dengan Kwon So di hadapan publik keduanya pun berpura-pura akur namun di belakangnya kedua belah pihak saling menyerang sementara Anna dan Sung Won muncul bersama di makam Hyerin disana muncul banyak wartawan untuk meliput acara peringatan kematian Hyerin tampaknya mereka datang atas permintaan Sung Won yang ingin memperlihatkan pada publik bahwa ia sangat peduli pada Anna bahkan setelahnya Sung Won mengajak Anna menemui seorang napi yang diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Hyerin pria itu mengaku di malam Hyerin terbunuh ia hanya berniat untuk merampok namun ia melihat orang lain masuk rumah Hyerin dan menghabisinya orang tersebut tak lain adalah Hyojin kabar itu pun membuat Sung Won merasa lega karena hal itu akan menjadi senjata untuk menyingkirkan kakak dirinya namun di hadapan Anna Sung Won berusaha bersikap tenang seolah ia hanya berusaha menolongnya Sung Won bahkan meminta Anna untuk tidak melaporkan apa yang mereka lakukan kepada CH tentu saja Sung Won takut jika CH akan mengetahuinya yang bisa menghancurkan rencananya itu suatu hari muncul jika Anna sebenarnya adalah anak kandung Yeojin bersama sang sutradara Yeojin yang tahu kebenaran itu pun berusaha memeras Yeojin hingga Yeojin tak ingin terseret dalam masalah dan memutuskan untuk menghabisi Yeojin tentu saja orang yang merilis artikel tersebut adalah Sung Won hal itu ia lakukan karena ingin menjatuhkan Yeojin namun tetap berusaha melindungi Jang Sejun yang saat itu akan maju menjadi akhirnya media pun menyorot masalah ini bahkan Yeojin didesak untuk menjalani pemeriksaan di saat seperti itulah Yeojin pun masih bersandiwara dan berpura-pura menjalani perawatan di rumah sakit melihat situasi ini Jeha memutuskan untuk menemui Yeojin ia pun bertanya apakah Yeojin benar-benar telah menghabisi Hyerin Jeha sadar Anna akan tetap mencurigai Yeojin ia pun dibuat bimbang apakah dirinya akan membiarkan Anna atau menghentikannya Yeojin sendiri meminta Jeha untuk membiarkan Anna berpikir demikian akhirnya ia pun mengaku jika ia bukanlah pelaku yang menghabisi Hyerin namun Yeojin berkata jika ia mengetahui siapakah pelaku yang sebenarnya selama ini baik Anna dan Sejun percaya Yeojin yang telah menghabisi Hyerin Yeojin membiarkan hal tersebut karena ia ingin membuat keduanya percaya jika benar Yeojin mampu menghabisi orang lain Beberapa waktu kemudian ditemani Sejun Yeojin akhirnya muncul di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan tapi yang mengejutkan di depan awak media Yeojin buka suara dan berkata jika Anna adalah anak kandung suaminya dengan artis Hyerin Sejun berusaha menyelamatkan citra dan karir politiknya saat konferensi pers ia menceritakan kisah yang menggambarkan Hyerin sebagai sosok pengganggu kehidupan rumah tangganya dengan Yeojin semua itu terjadi saat Sejun pernah mencalonkan diri namun ia kalah Yeojin yang saat itu membuatnya bangkit kembali ia juga mengungkap jika Yeojin yang membantunya masuk menjadi anggota parlemen semua yang dilakukan Sungwon untuk memfitnah Yeojin atas kematian Hyerin tidaklah berhasil Sungwon meminta maaf atas apa yang ia lakukan pada saudara dirinya itu namun hal itu tak bisa mengubah keadaan jika Yeojin ada di lokasi saat Hyerin tewas di malam itu usai bertemu dengan Sungwon Yeojin teringat jika di malam Hyerin tewas Hyerin sempat memohon agar ia membebaskan Ana Yeojin tak bisa mengabulkan permintaan tersebut di lain sisi CH mencoba menggunakan ruangan cold 9 untuk mendapatkan jawaban tentang siapakah yang menghabisi Hyerin Yeojin memberitahu Ana tentang kemungkinan ia bisa menjadi putri presiden jika Ana tetap bungkam bahkan Ana juga bisa menjadi pemilik JB grup dan bisa membalas dendam saat ia sudah mendapatkan warisan saat itu Ana berusaha menekan Yeojin untuk mengungkap siapakah sosok yang telah menghabisi ibunya Yeojin justru menjawab jika Ana akan kehilangan orang-orang yang ia cintai termasuk Miran dan seorang pengawal pribadi yang selalu melindunginya Ana tak yakin jika hal itu akan terjadi karena JH akan lebih dulu menghabisi Yeojin di lain sisi JH mulai mengintai seorang pria bernama Kim Sukhan yang tak lain adalah seorang dokter yang juga putra presiden saat ini lewat bantuan informasi di ruangan cold 9 JH mengetahui sebuah data yang dimiliki oleh sang dokter sementara JH terus mengikutinya dan pada akhirnya ia mengetahui jika dokumen itu disimpan dalam sebuah flash disk JH kemudian berusaha mencuri data itu akan tetapi karena si dokter memiliki pengawal yang sangat banyak ia pun bisa kabur dari pantauan JH namun saat akan pergi menggunakan mobil tiba-tiba anak buah kuonso bersama pasukannya datang untuk merebut data itu dengan cara menghabisi si dokter hingga tiba-tiba datanglah JH yang membantunya saat dalam pelarian JH berhasil mencuri data itu dari tangan si dokter dan membuat anak buah kuonso mengalihkan target mereka untuk memburu JH beruntungnya JH bisa lari dari mereka dengan melompat ke sebuah mobil meskipun JH harus tertembak bantuan pun datang dari ketua joe yang langsung membawa JH untuk menyelamatkan diri dalam pelarian itulah ternyata luka JH sangat lapar sementara Yeojin yang mendapat kabar dibuat khawatir dengan kondisi JH sedangkan Ana yang sedang tertidur langsung dibangunkan oleh Miran yang memberitahu kondisi JH yang saat ini sedang sekarat hal itu membuat Ana panik tapi Ana tak bisa langsung pergi ke tempat JH berada di lain sisi kuonso merasa dirinya dalam ancaman ia menyuruh si kepala polisi dan mengambil alih ke lantai cold 9 Yeojin yang mengetahui JH sudah tiba di JSS menyuruh ketua Joe untuk membawa JH ke lantai cold 9 karena kemungkinan buruk bisa saja terjadi JH kini telah menjadi incaran semua orang di konsorium karena memegang data yang sangat penting ia langsung menyuruh kepala medis kesehatan JSS untuk segera melakukan operasi pada JH di lantai atas kepala polisi kemudian datang untuk menggeledah kantor JSS namun ia tak bisa mencapai cold 9 karena ruangan itu sangat rahasia tapi dirinya berhasil menemukan server dari ruangan kaca dan langsung laporkan penemuanya pada Kwon So hal itu pun membuat Kwon So merasa sumringah karena ia berhasil mendapatkan kaca ajaib milik Yeojin yang sangat canggih saat kepala polisi bersama anak buahnya tiba-tiba ternyata orang yang menelpon adalah si dokter yang merasa berhutang budi pada Jeha karena Jeha telah menyelamatkannya karena si dokter adalah anak sang presiden mendengar hal itu membuat Kwon So sangat terkejut karena rencananya kembali gagal sementara Yeojin langsung menyuruh Chaiwan dan semua bawahnya untuk mencari data di tempat Jeha terjatuh akan tetapi ketua Joe bersama bawahnya tak berhasil menemukan apa yang mereka cari di lain sisi Ana akhirnya tiba di kantor JSS ia meminta untuk bertemu dengan Jeha mengingat lantai 9 sangat rahasia dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja Ana pun tidak sebudah itu bisa menemui Jeha saat itu Ana melihat Yeojin dan langsung memohon kepadanya namun Yeojin justru menyuruh Ana untuk segera pulang dengan terpaksa Ana menyebut Yeojin dengan sebutan ibu ia pun langsung bersujud dihadapan Yeojin dan memohon agar bisa dipertemukan dengan Jeha Yeojin yang melihat tindakan Ana merasa tersentuh apalagi mengingat kemungkinan besar yang akan terjadi jika Jeha bertemu dengan Ana Yeojin akhirnya menuruti keinginan Ana ia pun bisa masuk ke lantai Cold 9 setibanya di Cold 9 Yeojin kembali meminta Ana untuk segera pergi setelah melihat Jeha karena menurut Yeojin hal itu adalah yang terbaik untuk keduanya karena jika terus bersama maka identitas Jeha yang sekarang menjadi incaran akan terbongkar hal itu pun membuat Ana memahami dengan keadaan Jeha dan tanpa pikir panjang ia setuju dengan ucapan Yeojin dengan perasaan sedih Ana menemui Jeha yang masih tak sadarkan diri ia pun mengucapkan salam perpisahan beberapa hari berlalu Sejun yang baru tahu hal itu pun menanyakan pada Yeojin tentang keadaan Ana Yeojin menjawab jika dirinya kali ini tidak menyembunyikan Ana sebab Ana memilih pergi atas keinginan sendiri Yeojin berkata kali ini ia akan membahagiakan Ana dengan caranya sendiri Sejun yang mendengar hal itu pun masih tak percaya dengan perkataan Yeojin sementara para pejabat terlihat sangat gusar karena data rahasia mereka sudah tak lagi ada di tangan si dokter hingga saat dalam pertemuan mereka masing-masing mendapat pesan dari Yeojin yang menyapa mereka hal itu membuat mereka berpikir jika sekarang Yeojin telah memegang data rahasia mereka mereka pun memberi selamat pada Yeojin karena kini Yeojin telah resmi menjadi anggota konsorium namun kini mereka malah mengajaknya untuk bergabung padahal Yeojin sendiri belum berhasil menemukan data yang dicuri oleh Yeojin akan tetapi Sung Won diam-diam merencanakan sesuatu yang buruk yang mengajak Pak Kwon So untuk membantunya mengambil alih ruangan kaca milik Yeojin meskipun Kwon So awalnya menolak sebab di sana ada Jeha orang yang sangat hebat Sung Won berkata jika Jeha sedang terluka dan tak mungkin bertarung karena kondisinya yang masih lomah beberapa saat kemudian Jeha pun tersadar ia bertanya kepada kepala medis karena merasa Anna kemarin datang menemuinya kepala medis pun berkata jika memang Anna datang untuk menjenguk Jeha mendengar kabar itu Jeha menyuruh cermin ajaib untuk memperlihatkan video ketika Anna menghampirinya seketika Jeha pun menangis melihat Anna yang sangat bersedih melihat kondisinya saat itu mengetahui Jeha telah sadar Yeojin pun segera datang dan bertanya dimanakah data yang selama ini mereka cari Jeha berdalih jika dirinya mencuri data tersebut bukanlah untuk Yeojin Yeojin yang mendengar hal itu bertanya tentang alasan Jeha tak mau memberikannya Jeha menjawab jika perusahaan Yeojin sama-sama akan terlibat dengan para pejabat karena menurut Jeha Yeojin tak akan berani mengekspos hal itu ke media yang membuat Yeojin tak bisa berkata melihat sikap Yeojin yang seolah tak berani kepada Jeha pemimpin JSS yang saat itu ada di ruangan pun langsung mengajak ketua Joe untuk memilih pemimpin baru ketimbang melayani Yeojin yang mulai tidak berkuasa hal itu membuat ketua Joe sedikit curiga pada pimpinan JSS benar saja ternyata pimpinan JSS sudah berkomplor dengan Sung Won yang telah bersiap bersama pasukan Kwon So untuk menyerang kantor JSS bahkan Chai Wan langsung melumpuhkan keamanan kantor JSS tanpa sepengetahuan Yeojin hal itu pun membuat Sung Won bisa leluasa masuk ke kantor JSS bersama anak buah Kwon So setibanya mereka di kantor Colt Nen membuat Yeojin terkejut ia tak menyangka hal itu akan terjadi di saat kondisi Jeha yang baru siuman dan tak bisa berbuat apa-apa Sung Won yang merasa jika dirinya akan berhasil merebut Colt Nen mengancam Yeojin jika ia tak memberikannya saat ini maka seluruh gedung JSS akan dilodakan meskipun dirinya terdesak Yeojin berusaha tetap tenang di hadapan Sung Won dan juga Kwon So yang saat itu melakukan video call Jeha pun memiliki sebuah rencana dengan berpura-pura mengkhianati Yeojin ia berkata jika Yeojin belum memegang data yang mereka cari bahkan data tersebut masih ia simpan di tempat yang aman hal itu membuat Kwon So menyuruh Jeha untuk keluar dari sana dan menyerahkan data tersebut kepadanya Yeojin yang melihat kondisi Jeha masih lemah pun bertanya apakah Jeha sanggup untuk bertindak dalam kondisinya saat ini Jeha hanya bisa berkata jika semua ini telah berakhir ia ingin Yeojin menikmati waktunya dengan tak lagi datang ke ruangan cermin lagi Yeojin mengingat kembali momen saat ia pertama kali bertemu dengan Jeha yang tanpa sadar pertemuan tersebut membuatnya semakin berubah menjadi lebih baik tak lama kemudian Jeha pun pergi dari tempat itu Yeojin kemudian menyuruh cermin ajaib miliknya untuk menemukan keberadaan cucu dari Chaiwan ia pun menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisinya hal tersebut membuat Chaiwan bersujud meminta maaf pada Yeojin dan memohon untuk tidak melibatkan keluarganya Yeojin yang sudah terlanjur emosi menyuruh berpikir panjang pimpinan Chaiwan pun mengakhiri hidupnya sendiri kejadian itu pun membuat Sung Won yang melihatnya merasa ketakutan karena ia tak menyangka Yeojin ternyata tak kenal ampun sementara Jeha dengan kondisi yang masih terluka mengambil data yang ia sembunyikan melihat hal tersebut Kwon So yang mengawalnya langsung menyerang Jeha dan mengambil data itu tiba-tiba ketua Jo datang dan menolong Jeha ia pun membawanya ke dalam mobil yang di sana sudah ada Sejun Jeha yang sudah muak dengan semua yang terjadi kemudian meletakkan data tersebut ia pun langsung pergi untuk mengakhiri dendamnya setelah mendapatkan data tersebut Sejun langsung menghubungi para anggota konsorium untuk mengajak mereka bertemu karena dirinya memegang data yang sedang mereka cari Kwon So yang mengetahui hal itu pun menyuruh bawahnya untuk mencari Jeha dan Ana karena menurutnya dengan menahan Ana maka Sejun akan bersedia menukar flash disk itu Ana sendiri terlihat akan berangkat ke Spanyol dirinya langsung dibawa oleh pasukan Kwon So hingga tak lama kemudian Kwon So menghubungi Sejun untuk segera datang ke Coltnen karena Ana sekarang menjadi tawanannya Sejun yang mengetahui hal itu tanpa pikir panjang Kwon So mendapatkan panggilan telpon dari Miran jika Ana sedang ditahan oleh Kwon So mendengar hal itu Jeha langsung pergi ke tempat tersebut seorang diri dan tanpa persiapan Jeha berusaha mengalahkan anak buah Kwon So yang jumlahnya sangat banyak dengan susah payah Jeha berhasil mengalahkan mereka saat itu Jeha melihat Ana akan dibawa oleh seseorang Jeha pun melawan dan menyelamatkan Ana namun karena kondisinya yang masih lemah Jeha kali ini dengan mudah dikalahkan oleh mereka ia pun hanya bisa pasrah melihat Ana dibawa pergi setibanya di kantor JSS Yongchun bersama pengawal berhasil melumpuhkan anak buah Sungwon dan juga bawahan Kwon So yang membawa Ana namun di momen tersebut Ana kemudian menyadari jika Yongchun adalah orang yang pernah datang ke rumah ketika insiden ibu kandungnya hal itu pun membuat Ana ketakutan melihat Yongchun ia pun justru pergi meninggalkan Yongchun yang berniat menolongnya kembali pada Jeha meskipun dirinya sudah terlihat akan dikalahkan namun dengan rasa cintanya serta tekat yang kuat untuk menyelamatkan Ana Jeha kembali bangkit untuk berjuang mengalahkan bawahan Kwon So hingga pada akhirnya Jeha seorang diri mampu mengalahkan mereka yang membuat bawahan paling terkuat Kwon So meminta ampun Jeha lalu menanyakan kemanakah Ana dibawa pergi pria itu berkata jika mereka akan membawa Ana ke Cold Nan berpindah di Cold Nan Sung Won rupanya tak mengetahui jika bom yang ada di sana tak bisa dijinakan ia justru terlihat santai dan memaksa Yeo Jin untuk menyerahkan Cold Nan serta kaca ajaib miliknya hingga tak lama kemudian Sejun datang ke kantor JSS Yeo Jin melarangnya untuk datang ke Cold Nan karena terlalu berbahaya namun Sejun yang sangat mencintai Ana tak peduli dengan perkataan Yeo Jin Sung Won yang mendengar jika saat ini Sejun datang ke Cold Nan karena Ana ditawan oleh Kwon So membuatnya merasa di atas angin karena ia berpikir jika Sejun yang memiliki data akan menuruti keinginannya dengan tertati-tatih CH akhirnya tiba di markas CSS ia melihat Ana sedang dikejar oleh bawan Kwon So dan langsung bergegas menyelamatkannya dengan kondisi yang sudah kelelahan CH lagi-lagi harus menghadapi anak buah Kwon So hingga salah satu dari mereka pun berhasil menawan Ana dan menyuruh CH untuk menyerah CH kemudian memberikan isyarat pada Ana untuk melakukan kode keamanan yang pernah ia ajarkan dulu hingga dengan cara itu CH berhasil mendorong anak buah Kwon So yang sedang menawan Ana di Cold 9 akhirnya Sejun datang dan langsung masuk ruangan kacah untuk berbicara dengan Yeo Jin yang mana Yeo Jin masih bersikeras agar Sejun kembali pada impiannya sebagai presiden terlebih ia pun sudah memiliki data yang sedang dicari oleh anggota konsorium namun Sejun berkata jika dirinya tak mau menjadi presiden jika Yeo Jin tewas karena impiannya untuk menjadi presiden adalah untuk lebih berkuasa dibandingkan Yeo Jin Yeo Jin pun akhirnya buka mulut ia berkata jika sebenarnya dirinya bukanlah pelaku yang menghabisi ibu Ana kembali pada Ana yang sedang membawa CH ke ruangan kesehatan dimana asisten Yeo Jin langsung menarik Ana dan menyuruhnya untuk pergi ke Cold 9 setibanya di sana si sekretaris Kim terluka hingga seorang berhasil menawan Ana agar dirinya bisa masuk ke dalam ruangan cermin Sung Won meminta pada Sejun untuk segera memberikan data yang ia bawa tapi Yeo Jin menyuruh Sejun untuk tidak melakukannya yang membuat Sung Won merasa emosi sementara CH yang baru tersadar berkata pada ketua Joe jika bom yang dibawa Sung Won tak bisa dijinakan oleh siapapun hal itu membuat Sung Won panik ia pun memohon pada Yeo Jin untuk menyalakan lift kembali agar dirinya bisa kabur namun keadaan semakin memburuk ketika daya listrik di sana tiba-tiba menurun yang membuat lift benar-benar mati dalam keadaan panik mereka terlihat seperti keluarga karena Ana dan Sejun berusaha mengobati Yeo Jin J.H. dan Yong Chun berusaha pergi ke lantai Cold Nan dengan cara manual melihat J.H. datang ke Cold Nan Sung Won kembali menawan Ana agar dirinya tak bisa keluar dari tempat itu dengan terpaksa J.H. menuruti keinginan Sung Won dan akhirnya Sung Won bisa pergi dari tempat tersebut sementara J.H. berusaha menjenakan bom namun tak ada waktu yang tersisa bagi mereka untuk keluar Yeo Jin kemudian mengorbankan dirinya dengan menahan bom di ruangan kaca karena dengan hal itu ledakan akan berkurang namun pada akhirnya Sejun memutuskan untuk menemui Yeo Jin dan meminta pada J.H. untuk menjaga Ana selamanya Ana yang menyadari keputusan ayahnya hanya bisa menangis sementara Yeo Jin dan Sejun saling meminta maaf di detik-detik terakhir kematian mereka hingga ledakan pun benar-benar terjadi meskipun Sejun dan Yeo Jin tewas namun J.H. Ana dan sekretaris Kim akhirnya bisa selamat beberapa waktu berlalu anggota konsorium serta Sung Won terlihat lega karena mereka bisa terhindar dari masalah karena data yang mereka cari ikut terbakar dalam ledakan hal itu pun membuat Kwon So tersenyum bahagia namun ternyata dihadapannya sudah ada J.H. yang langsung membawanya untuk bundir sementara Sung Won harus mengalami nasib naas saat akan pulang ia baru menyadari jika anak buahnya sudah menjadi bawahan Yeo Jin setelah mengalami banyak kejadian dalam hidupnya J.H. dan Ana terlihat menjalani hidup dengan bahagia keduanya pergi ke Spanyol bersama-sama seperti janji sebelumnya j.H. j.H. Nffic kejah semua